peningkatan data roster di minggu ini cukup menjadikan teman-teman sangat terluka karena banyak teman-teman yang di tahun 2023 masih berada di roster dan belum juga terbang diantaranya yang paling menyakitkan di gelombang 3 karena gelombang 3 masih 700an di angka 700 yang terbang dari teman-teman yang lulus di 5000 lebih hanya 700 saja yang masih diterbangkan di gelombang 3 2023 untuk 2023 gelombang 1 dan juga gelombang 2 sudah cukup untuk memberikan sebuah kepuasan penerbangan di gelombang 1 dan juga gelombang 2 namun di gelombang 3 sendiri masih berada di step roster dan juga ada shift building diantaranya masih banyak juga yang berada di roster baik 11.734 yang akan saya bahas di roster kali ini teman-teman mudah-mudahan tetap bersabar nanti akan saya jelaskan di akhir video kenapa ini bisa menumpuk menjadi 11.734 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya wahana channel kali ini saya akan membahas terkait data roster karena banyak teman-teman yang menanyakan rosternya meningkat mas gimana ini ke rosternya meningkat karena banyak teman-teman juga yang masih belum terbang di 2023, 2021 dan juga 2022 untuk 2020 sendiri kemungkinan besar rosternya sudah habis ataupun sertifikatnya bahkan sudah hangus ya diwajibkan untuk mengikuti ujian kembali jika teman-teman sudah hangus sertifikatnya dan harus mengikuti ujian kembali artinya di 2025 nanti akan banyak sekali peserta mungkin bisa jadi Rp70.000 dibandingkan tahun ini lebih besar tahun depan karena di tahun ini hanya Rp7.000 saja yang diluluskan dari Rp46.000 peserta jadi hanya ada sisa maksudnya ada banyak sisa di Rp38.000 lebih belum lagi di servis dan juga belum lagi di C-Building dan juga jasa satu juga ya manufaktur 2021 sejumlah 76 tidak ada perubahan sama sekali di minggu kemarin dan juga minggu ini masih tetap 2058 namun sudah sedikit tinggal 3% saja yang diterbangkan dan di 2020 sendiri 22 ya 2022 565 dan 2782 yang diterbangkan ini sudah cukup lumayan banyak namun masih ada sisa kurang lebih Rp1.300 yang belum terbang di 2022 artinya di sini masih ada Rp1.000 lebih di 2022 manufaktur perikanan 2022 Rp2.440 yang diterbangkan masih ada sisa Rp500 lebih kurang lebih Rp500 yang belum terbang di 2022 perikanan dan di CBT khusus sendiri 2022 Rp1.281 yang sudah diterbangkan artinya di sini masih ada sisa Rp600an lebih di CBT khusus Rp2022 2023 sendiri gelombang 1 Rp1.491 sudah hampir menduduki di angka 80% 70-70% dari roster yang sudah diterbangkan Rp1.491 dan masih ada di roster Rp462 gelombang 2 2023 sendiri Rp3.870 dan rosternya Rp1.287 dan dari teman-teman Rp5.585 sudah mendapatkan 76% dari Rp5.585 peserta yang lolos di gelombang 2 2023 perikanan di Rp1.456 2023 dan rosternya Rp274 dari Rp2.097 peserta sudah menduduki 87% yang sudah terbang yang sudah mendapatkan SLC dan yang sudah terbang cukup lumayan besar juga tinggal kurang lebih Rp500an lebih ataupun Rp600an lebih yang diterbangkan selanjutnya si building di tahun 2023 Rp105 sudah cukup lumayan baik dibandingkan bulan kemarin ini sudah ada peningkatan meskipun sedikit Rp615 yang lulus namun masih Rp100 saja yang terbang 23% dari rosternya dari cukup lumayan menyedihkan ya sama dengan gelombang 3 Rp5.272 Rp776 yang diterbangkan dan rosternya masih berada di Rp3.615 SLC yang diturunkan Rp1.500 namun yang terbang masih separoh jadi buat teman-teman gelombang 3 berdoa lebih kencang lagi September nanti akan ada SLC massal supaya kalian bisa mendapatkan SLC di gelombang 3 periode 3 SLC massal saya rasa mudah-mudahan ini tidak grimace lagi dan bisa benar-benar hujan lebat untuk SLC di gelombang 3 supaya teman-teman yang berada di gelombang 3 ini tidak merasa kecewa karena selisihnya di gelombang 1 dan juga gelombang 2 sangat jauh sekali UBT khusus tahun 2023 ya ini cukup lumayan meningkat 431 dan rosternya 1.286 1.983 ya 1.983 yang lolos di 2023 dan kemungkinan besar ini juga bisa akan cepat terbang ketika teman-teman yang di 2024 ini sudah mengikuti ujian CPT khusus karena di CPT khusus 2022 tadi masih ada sisa kurang lebih 500an ya 500 di sisa tahun 2022 maka dari itu disini sudah ada tambahan kemungkinan besar masih 2000 ataupun 2500 CPT khusus yang masih mangkrak dan belum bisa terbang dampaknya penyebabnya apa mas kurang lebih penyebabnya pabrik yang lama tidak bisa mengambil lagi ataupun sudah tidak memberikan pekerjaan lagi buat teman-teman CPT khusus yang berada di Indonesia perikanan 2024 inilah yang menjadikan teman-teman kecewa kenapa rosternya menumpuk di tahun 2024 ini yang pertama kali lulus adalah perikanan jadi di rosternya sudah mencapai 3023 dari 4100 peserta yang lolos dan sudah mendapatkan SLC 5 jadi disini teman-teman letak dimana peningkatan di 9000 menjadi 11000 roster yang ada di minggu ini jadi teman-teman jangan khawatir tetap insyaallah kalau sudah rezeki akan tetap mendapatkan SLC ya teman-teman nah disini akan saya jelaskan di akhir video jadi disini masih ada banyak kekacauan ataupun banyak teman-teman yang kecewa di gelombang 3 tentunya 2023 karena apa rosternya semakin meningkat tumpuk terus BP2MI tumpuk terus rosternya nanti hanya menumpuk saja memberikan harapan PHP dan tidak bisa cepat terbang baik teman-teman disini saya akan sedikit memberikan kejelasan bahwa prosesnya memang seperti itu jadi kita tidak bisa untuk memberikan kejelasan ya seperti BP2MI sendiri juga tidak bisa memberikan kejelasan bahwa anda bisa terbang bulan ini bahwa anda masuk roster dan akan terbang di bulan ini karena semua itu melalui sajang teman-teman kita untuk di berangkat ke korea ini harus melalui sajang ada sajang yang mengambil kita ataupun lamaran kita diterima oleh sajang dan dipilih oleh sajang atau diterima oleh HRD Korea dan dipilih oleh sajang dan kita bisa mendapatkan SLC SLC turun preliminari dan bisa mendapatkan CCV lalu terbang jadi prosesnya seperti itu buat teman-teman yang memang ikut proses korea diwajibkan untuk sabar karena prosesnya tidak mudah dan harus membutuhkan kesabaran yang cukup tinggi karena dimana proses korea ini tidak semudah proses-proses negara yang lain baik itu Jepang maupun Malaysia Brunei Darussalam dan lain sebagainya proses korea ini membutuhkan banyak kesabaran dan mungkin data roster ini meningkat bisa jadi cadangan nanti kalau memang tahun 2025 nanti akan banyak loker ataupun lawangan pekerjaan di korea ini bisa cepat kita mendapatkan pekerjaan nah jadi itu saja yang bisa sampaikan jadi proses korea itu memang butuhkan kesabaran yang tingkat tinggi supaya teman-teman tidak kecewa di belakangnya dan juga sudah diberikan tidak dijamin bisa terbang ketika sudah lulus ujian disitulah BP2MI senjata yang paling kuat ketika teman-teman protes ataupun mengajukan pendapat yang tidak sesuai dengan harapan teman-teman jadi meskipun lulus ujian belum tentu dijamin untuk bisa terbang baik itu teman-teman sudah mendapatkan CCV sendiri juga tidak dijamin untuk bisa cepat terbang semoga berfasat sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam kegagalan adalah kunci dari berhasilan selamat menikmati selamat menikmati